Kembali lagi, di tengah sorotan publik yang tajam dan penuh kontroversi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, telah membuka sebuah peluang yang menarik dan mengejutkan. Peluang ini terkait dengan artis terkenal, Wulan Guritno, dan sejumlah seledram lainnya yang terlibat dalam kasus kontroversial terkait promosi situs judi online. Menkominfo, Budi Ari Setiadi, menyampaikan bahwa ada potensi untuk mengubah peran mereka dari pelaku promosi judi online menjadi duta anti-judi online. Namun, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi, yakni mereka harus dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Pernyataan ini menciptakan kontroversi tersendiri. Masyarakat dengan rasa ingin tahu dan keingin tahuan mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama. Bukan hanya karena kasusnya melibatkan artis terkenal, tetapi juga karena implikasi yang lebih dalam mengenai peran selebriti dalam industri perjudian online yang semakin meningkat. Budi Ari Setiadi juga mendekankan bahwa keberlanjutan dari kasus ini berada di bawah kewenangan aparat pendegah hukum. KEMKOMINFO akan mengikuti perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, dibalik semua ketegangan dan kontroversi, Budi Ari Setiadi juga mencoba untuk memahami sudut pandan para selebriti yang terlibat. Ia menyatakan bahwa sejumlah selebgram, termasuk Wulan Guritno, telah mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui seleb-belok konten promosi yang mereka lakukan. Mereka percaya bahwa itu hanya permainan. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana peran selebriti dan influencer dalam mempengaruhi perilaku dan pandanan publik dapat menjadi masalah yang rumit dan berpotensi kontroversial. Dalam beberapa hari mendatang, mata publik akan tetap tertuju pada perkembangan kasus ini. Panggilan dari Bareskrim Polri kepada Wulan Guritno dijadwalkan akan dilakukan minggu ini yang bertujuan untuk mengklarifikasi niat dan tujuan dibalik promosi situs judi online tersebut. Apakah mereka akan menjadi buta anti-judi online ataukah kasus ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Terima kasih telah menonton!